Ya Assalamualaikum, jadi hari ini saya akan coba membuat sebuah contoh ya Dimana contoh ini akan merekap sebuah data barang ya Oke langsung aja disini sudah siapin tabelnya Yang pertama ini adalah tabel rekap Yang kedua ini adalah transaksi ya Nah kita akan buat transaksinya dulu misalnya Kita akan buat transaksinya dulu misalnya disini Kita random aja ya Ini kan sudah ada ID barangnya nih Satu sampai sembilan Kemudian kita coba random aja biar cepat ya Sama dengan rent Oh sorry ini dulu ya Kita tambahin karakter b kosong 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 empat kali ya Sesuai dengan ini ya Satu dua tiga empat Kemudian kalau sudah kayak gini kita tambahin dengan fungsi rent between Kemudian disini kan ada tira kecil satu dan terbesar sembilan Maka teman-teman tulis aja satu koma sembilan kayak gini Oke lalu kalau sudah enter aja muncul kayak gini klik yes ya Atau disini kita block Kemudian kita control enter disini ya Oke ini sudah dapetin ID barang secara acak ya Berikutnya untuk nomor invoice Nomor invoice ini misalnya kita tulis aja TRX Misalnya berapa ya 10 misalkan 001 ya Ini contoh invoice aja Nah kita copy kan sudah ada semua sampai 48 Kemudian kita coba harganya untuk harga kita coba block aja Disini block Kemudian kita coba gunain random between ya Random between Berikutnya misalnya dari 2 juta sampai dengan 5 juta ya Nah disini teman-teman bisa menuliskan 2,5 Kemudian disini kita tambahin dengan 0 nya 6 kali ya 1,2,3,4,5 misalnya Kemudian control enter Nah kita sudah dapetin ini Terkecil 2 juta sampai terbesar 5 juta Tapi ini masih datanya text ya Kita tambahin value disini Value Control enter Kemudian yes Oke Nah kalau sudah kayak gini Kita coba disini pakai ini ya Oke Kalau sudah kayak gini Kita coba ini block Copy ya Supaya nanti tidak random lagi Atau biarin aja dulu Nah kita sudah dapetin ini Data harga ID Nomor invoice ya Ini adalah transaksi Kita akan buat recap disini ya Oke Kita bisa melihat disini ada Samsung B001 OPPO B02 Sampai dengan Realme B009 Kita akan coba disini Berapa sih jumlah Samsung Dengan ID B001 ini Berapa totalnya gitu Nah disini teman-teman bisa menggunakan Kolaborasi 2 rumus ya Yang pertama kita sumip Sumip ya Dan digabungkan dengan Vlookup Jadi caranya teman-teman Kita buat Vlookup dulu aja Sama dengan Vlookup Kalau sudah kayak gini Kita titik koma Disini tabel array nya Tabel array Kita ngambil Kolom ID ya Berarti Kolom ID Nah kolom ID nya Berarti Dari F Sampai dengan G Oke jadi 2 ya Jadi disini kita ID nya Kolom F Sampai dengan Kolom G Oke kalau sudah kayak gini Kolom Index nya kita ambil Kolom kedua ya Karena disini kan Kita ngambil yang ID Nah nanti kan Yang dicari disini ya Ini ID Ini ID sama Kalau sudah kayak gini Kolom Index Titik koma lagi Pilih yang Exact match Fals Kalau sudah Enter Nah kita sudah Travertin bahwa Samsung B001 B001 Nah kalau sudah Kayak gini Ini kan Kolom Kedua ya Kalau sudah kayak gini Teman-teman Kita gunakan Fungsi Sum If Oke Nah disini Tambahin Sum If Oke Kalau sudah kayak gini Kita sum If di kolom B B B Sampai kayak gini Lalu kalau sudah kayak gini Kita titik koma Dan titik koma Untuk kriterianya Kita ambil VLOOKUP Nah kalau sudah Fals Kita tambahin disini Untuk Sum Rang nya Yaitu di kolom D Nah kayak gini Kalau sudah tinggal Enter aja Kemudian Yes Nah Kita sudah dapatin Ini 26 juta 26 juta Kita pakai Ini aja Komos style Nah sudah terlihat ya Coba kita tarik ke bawah Red Iya Nah sudah dapat ya Sekarang kita sudah dapat Antara Setiap nama barang Yaitu dari Mulai Samsung sampai dengan Realme Jumlah totalnya ada semua ya Nah teman-teman Selain pakai rumus ini Juga ada lagi rumusnya Kalau tidak salah Sudah pernah saya bahas itu ya Oke Nah kita jumlahin aja Disini Kita gunakan Fungsi sum ya Kita blok kesini Lalu enter Oh ini kurang gede ya Nah kita sudah dapatin Jumlah totalnya adalah 15 juta ya Oke Ini adalah recap Untuk nama barang Yang ada disini ya Sementara kita cek Ini jumlahnya berapa ya Oke kalau dijumlahin Nah saya coba sum Ini totalin semua Oke 16.500.000 Sama ya Nah berarti sudah betul formulanya Nah kenapa ini berubah-ubah Karena disini kita menggunakan Fungsi acak ya Random ya Jadi teman-teman Kalau misalnya sudah punya datanya Ya tidak Tidak begini gitu kan Langsung aja Membuat recap kayak gini Tapi kan saya kan Belum punya datanya Jadi lebih cepat Kita menggunakan Fungsi random ya Jadi hampir setiap video Saya buat random Supaya lebih cepat Membuat datanya Disamping itu teman-teman Juga bisa mengetahui Bagaimana mengacak data Kayak gitu ya Oke ini aja videonya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan terima kasih Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum